Terdakwa kasus kematian Brigadir J, yakni Kuat Maruf dan Brip KRR di Fonis Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman 8 tahun penjara. Atas tuntutan tersebut pada hari ini selasa 24 Januari 2023, kedua terdakwa siap menyampaikan nota pembelaan atau playdoy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui kedua kubu tersebut sudah menyiapkan nota pembelaan selama satu pekan usai sidang tuntutan. Dengan kompak isi playdoy Brip KRR dan Kuat Maruf turut berharap di Fonis Bebas oleh Majelis Hakim. Dikutip dari Tribunews.com, menurut kuasa hukum Brip KRR, yakni Erman Umar, tuntutan JPU hanya sebuah asumsi dan ilusi yang tak berdasar bukti. Ada pun asumsi yang dimaksud Erman, yakni perihal keyakinan Jaksa atas keterkaitan Brip KRR terhadap kematian Brigadir J. Namun Erman meyakini Brip KRR tak terlibat dalam kasus tersebut. Atas hal itu, Erman akan menanggapi tuntutan Jaksa melalui nota pembelaan. Sementara kuasa hukum Kuat Maruf, yakni Irwan Irawan, juga menyatakan hal senada dengan kubu Brip KRR. Pihaknya menilai tuntutan yang diberikan Jaksa terkesan dipaksakan. Atas hal tersebut, Irwan menyampaikan pihaknya akan membantah aspek penting yang menyangkut kliennya, yakni dengan menyampaikan beberapa poin tambahan dalam nota pembelaan kali ini. Satu di antaranya terkait dengan interogasi yang dilakukan oleh Karo Provos Propampolri Benny Ali. Lebih lanjut, Irwan Irawan berharap melalui pledoi yang diajukan, majelis hakim nantinya dapat menjatuhkan hukuman yang adil terhadap kliennya. Terima kasih telah menonton!